Hai audio jangka Hai audio jangka Hai assalamualaikum teman-teman sahabat setiap faktor salam sejahtera untuk semuanya selamat jumpa lagi dengan faktor pakar tutorial pada kesempatan ini faktor akan berbagi kembali tentang Microsoft Word yaitu kita akan membuat kembali desain cover dengan hanya menggunakan bentuk segitiga contohnya seperti ini cover ini hanya dibentuk dengan beberapa buah segitiga jadi tentu cara membuatnya cukup sederhana dan mudah namun hasilnya sangat menarik untuk nuansa warnanya itu sendiri nanti terserah kepada teman-teman Oke bagaimana langkah-langkah cara membuat cover dengan hanya menggunakan beberapa buah segitiga hari kita mulai dari awal silahkan buka Microsoft Word nya dalam hal ini faktor membuka dengan new dokumen teman-teman bisa menggunakan Microsoft Word versi berapapun dalam hal ini faktor menggunakan versi 365 langkah pertama silahkan tentukan ukuran kertasnya caranya tinggal klik pada tab layout pilih pada menu size nah misalnya kita pilih ukuran 4 yang paling umum klik pada 4 nah ini adalah ukuran kertas 4 langkah pertama yang kita buat adalah sebuah segitiga sama sisi caranya tinggal klik pada tab insert pilih pada menu snap pilih segitiga sama sisi yang ini klik untuk menghasilkan segitiga sama sisi yang sempurna tekan dan tahan tombol shift pada keyboard lalu drag seperti ini besarnya di kira-kira saja bagian alasnya kira-kira 8,5 kita perbesar sedikit nah seperti ini kemudian hilangkan garis pinggirnya klik pada menu shape outline pilih no outline ganti warnanya sesuai dengan tujuan masing-masing misalnya kita menggunakan nuansa warna biru klik pada menu shape fill silahkan pilih warna biru misalnya kita gunakan warna biru tua yang ini klik nah jadinya seperti ini warnanya kemudian kita putar 90 derajat ke arah kiri caranya klik segitiganya klik pada menu rotate pilih rotate lab 90 yang ini klik posisinya jadi seperti ini silahkan paskan bagian sisi kanannya dengan sisi halaman web kita seperti ini bagian atasnya juga sama paskan nah seperti ini jadinya kemudian segitiga ini silahkan di copy tekan dan tahan tombol control pada keyboard lalu drag hasil copy-nya kita ganti warnanya klik pada save fill misalnya kita pilih warna birunya yang ini kemudian posisinya kita balikan caranya kembali klik pada menu rotate pilih flip horizontal yang ini silahkan dipaskan geser seperti ini nah sekarang kita copy lagi segitiga yang biru tua yang ini klik kemudian tekan dan tahan tombol control pada keyboard drag ke bawah sini hasil copy-nya ini kita perbesar caranya tekan dan tahan tombol shift pada keyboard sudut kiri bawah tarik ke arah luar seperti ini nah kira-kira seperti ini silahkan dipaskan kemudian fillnya kita ganti dengan gambar caranya klik segitiganya kemudian klik kanan pada segitiga ini pada jendela yang muncul pilih format shape yang paling bawah nah di sisi kanan muncul jendela format shape silahkan klik pada fill pilih picture or texture fill yang ini klik kemudian klik lagi pada tombol insert bagi pengguna word 2016 dan versi di bawahnya nama tombolnya file disini klik disini silahkan cari gambarnya atau fotonya yang sesuai dengan tujuan masing-masing klik pada promo file silahkan cari gambarnya misalnya faktor gunakan gambar ini klik gambarnya klik tombol insert nah disini gambarnya masuk hanya posisinya terbalik nah agar gambarnya normal silahkan hilangkan tanda checklist pada menu rotate with shape disini di bagian jendela format picture klik disini nah maka gambarnya jadi normal seperti ini sekarang kita copy lagi segitiga yang paling atas ini yang biru tua tekan dan tahan tombol control pada keyboard drag pindahkan ke sini kemudian kita perkecil tekan dan tahan tombol shift pada keyboard keyboard sudut kanan bawah tarik ke arah dalam seperti ini nah sampai lebarnya pas dengan sisi kiri dan ujung segitiga bergambar kita perbesar kemudian paskan sisi atasnya dengan segitiga bergambar seperti ini kita copy segitiga ini klik segitiga hasil copy ini tekan dan tahan tombol control pada keyboard drag ke sini kemudian copy lagi tekan dan tahan tombol control pada keyboard drag ke atas ke sini yang hasil copyannya ini balikan posisinya klik pada shape format pilih pada menu rotate pilih flip horizontal nah yang ini saya simpan di bagian bawah disini nah seperti itu supaya terlihat perbedaannya yang paling bawah ini kita ganti warnanya klik pada shape format misalnya kita gunakan warna biru yang ini atau yang mana saja tentunya bebas yang penting nuansanya biru diganti yang ini misalnya kemudian kita ubah menjadi lebih tua cara termudahnya klik lagi pada menu shape fill pilih pada more fill color pilih pada custom nah anak panah di sisi kanan ini silahkan geser ke bawah untuk mendapatkan warna warna biru yang lebih tua misalnya disini nah ini yang atas hasil pilihannya yang bawah aslinya klik ok yang kedua yang ini kita ganti sama dulu samakan dengan yang di bawah jadi klik pada shape fill ini sama kemudian klik lagi pada shape fill pilih more fill color pilih custom sekarang kita dorong ke atas anak panahnya untuk mendapatkan warna biru yang lebih mudah misalnya disini nah disini perbandingannya klik ok yang bawah ini kita copy lagi klik segitiga yang paling bawah tekan dan tahan tombol control pada keyboard drag ke sini warnanya ganti klik pada shape fill pilih more fill color pilih custom segitiganya ini silahkan didorong ke atas untuk mendapatkan warna biru yang lebih mudah misalnya disini kemudian klik ok yang ini kita ganti dulu warnanya misalnya klik pada shape fill pilih warnanya yang ini kemudian satu lagi kita butuh segitiga kita copy saja yang paling tua misalnya yang ini klik segitiga yang mau di copy tekan dan tahan tombol control pada keyboard drag simpan disini nah warnanya silahkan ganti klik pada shape fill misalnya sementara kita gunakan warna ini kemudian klik lagi pada shape fill kita pilih warna yang lebih mudah pilih pada more fill color pilih custom nah anak panahnya geser ke atas di sini klik ok nah jadinya seperti ini susunan warna birunya untuk segitiga yang bergambar ini kita beri efek klik segitiganya klik pada picture format pilih picture effect kita pilih shadow shadow nya yang kita pilih yang ini misalnya inner inside center nah seperti ini jadinya nah sekarang di bagian segitiga yang paling atas kita masukkan logo untuk memasukkan logo bisa langsung dengan cara di copy bisa juga dengan membuat lingkaran dulu misalnya kita buat lingkaran dulu klik kembali tab insert pilih pada menu shape pilih oval untuk mendapatkan lingkaran yang benar-benar bulat sempurna tekan dan tahan tombol shift pada keyboard lalu di drag seperti ini paskan di tengah-tengah misalnya disini kemudian hilangkan garis pinggirnya klik pada shape outline pilih outline warna birunya atau fillnya ganti dengan gambar logo kita caranya pada jendela format shape silahkan pilih fill and line yang ini kemudian pilih menu fixture or texture fill silahkan cari logonya klik pada tombol insert silahkan logonya dicari misalnya faktor gunakan logo tutorial handayani yang ini klik logonya klik tombol insert nah kalau disini terlalu gepeng silahkan diatur di bagian tile fixture as texture berarti logo ini kurang lebar kita tambah nilai negatif pada offset light dan juga offset right nya tekan saja tombol kebawah seperti ini misalnya minus 30 kanannya juga sama minus 30 kurang kurang lebar kita tambah 40 nah seperti ini jadinya sekarang kita buat teksnya klik tab insert pilih pada menu with art pilih with art 1 silahkan ketikan teksnya misalnya cover ini untuk cover laporan klik kotak karya teksnya ubah warna ukuran dan tipe fontnya klik kotak karya teksnya klik pada tab home jenis fontnya silahkan pilih misalnya faktor pilih open send kita tebalkan ukuran fontnya misalnya sementara biarkan 36 warna fontnya kita ganti misalnya dengan biru yang ini kemudian kita beri efek untuk teks ini caranya klik pada save format pilih pada menu text effect pilih shadow shadow nya yang kita pilih inner inside top yang ini nah jadinya seperti ini silahkan posisinya dipaskan misalnya disini kemudian untuk membuat teks lainnya tinggal di copy paste dari teks yang sudah ada kita copy tekan dan tahan tombol control pada keyboard drag bawah kesini silahkan ganti teksnya klik kotak karya teksnya klik pada tab home misalnya ini kita hilangkan warna fontnya misalnya kita ganti dengan abu-abu nah seperti itu copy lagi teks ini tekan dan tahan tombol control pada keyboard drag bawah disini misalnya silahkan masukkan judul cover kita copy lagi perkecil ukuran fontnya klik pada disket font size ubah warna fontnya setelah ini judul laporannya dengan juru tua tag dibawahnya dengan abu-abu copy lagi copy lagi nanti warna fontnya misalnya dengan biru nah seperti itu cara membuat teksnya kalau di bagian bawahnya mau ditambahkan intansi kita silahkan masukkan caranya tinggal copy paste saja dari teks yang sudah ada kita copy dari sini tekan dan tahan tombol control pada keyboard drag ke bawah ini silahkan ubah textnya nah seperti ini jadinya kalau kebetulan teman-teman ingin menambahkan halaman setelah cover ini caranya tinggal tekan tombol control dan hookup pada keyboard nah seperti ini kemudian control C untuk copy setelah itu klik pada tombol insert pilih page break yang ini nah disini muncul halaman kedua silahkan kursornya klik di halaman pertama disini baru control V atau klik pada menu paste nah ini covernya pindah ke halaman satu dan kita memiliki halaman kedua yang kosong oke seperti itu bagaimana mudahnya cara mendesain atau cara membuat cover dengan hanya menggunakan beberapa buah segitiga semoga tutorial ini bermanfaat jika ada saran, kritik, atau pertanyaan jangan cungkan-cungkan untuk menulis ceritanya di dalam komentar terimakasih sudah menonton jangan lupa like, subscribe, share dan ikon loncengnya digetarkan lalu popular faktor mengucapkan banyak terimakasih kepada rekan-rekan yang selama ini selalu men-support channel faktor tutorial oke sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati